Halo what's up guys, balik lagi bersama saya Akbar di video gaming MotoGP 20 Oke guys, kali ini kita bakalan balapan lagi bersama dengan Fabio Quartararo Dan kali ini kita bakalan balapan di sirkuit Spang Malaysia Kita berada di posisi paling belakang bersama dengan Quartararo Mencoba untuk nge-push ke depan dari posisi belakang Semoga saja kita bisa dapet podium teman-teman ya di balapan kita kali ini Oke, ini dia di posisi ke-22 teman-teman Fabio Quartararo untuk start di balapan kita kali ini Oke, ini dia untuk stati Rijadiro pertama Ada Mark Marquez, Bukil Oliveira, Zanzar, Konakagani, Alec Rins, Jack Miller Kemudian ikuti Morbidelli, Morbidelli, Les Bradbinder, John Wier, Valentino, Rossi, Paul Espargaro Alec Marquez, Alec Espargaro, Daniel Petrucci Kemudian ikuti pembalap-pembalap yang lainnya teman-teman ya Oke, ini dia guys Quartararo berada di posisi paling belakang Posisi 22 untuk startnya, ini dia Langsung topeng gas, topeng gas di sini Here we go! Oke, ini langsung topeng saat ke depan Di posisi ke-19 teman-teman Oke, ini dia langsung berlanjah ke posisi ke-15 Ini dia menjalankan tingkan pertama dari Alec Marquez Di posisi ke-12 teman-teman Ada Valentino Rossi tepat di depan kita Oke, ini dia kita melorot kembali ke posisi ke-16 Hati-hati guys, langsung topeng gas lagi di sini Oke, Lorenzo Savadori Kres Sayang sekali teman-teman di awal-awal start, di awal-awal laps Di teman pertama kayaknya Lorenzo Savadori Kres ya Oke, tepat di depan kita ada Alec Marquez Kemudian Valentino Rossi Ini dia mencoba untuk masuk, teman-teman Men-overstayang Alec Marquez Masih belum bisa Oke, ini dia mencoba untuk masuk Nah, di sisi kanan Oke, ini dia Lagi sendiri bergesekan kita dengan Valentino Rossi Ini dia side-by-side Lagi Quartararo versus Valentino Rossi Berada di posisi ke-15 teman-teman Oke, ini dia langsung topeng gas lagi di sini Oke, ada Brad Biber di posisi ke-12 Kemudian Valentino Rossi dan Alec Marquez Ini dia langsung kita masuk ke tinggangan ke-6 dengan mulus Langsung topeng gas lagi di sini Tempat di belakang Valentino Rossi Kita masih membuntuti bedak Oh, ini dia langsung topeng Valentino Rossi di tikungan ke-7 Oke, ini dia masih perebutan posisi yang cukup sengit Perebutan antara Fabio Quartararo dan juga Valentino Rossi Perebutan posisi ke-14 di awal-awal Epsinya, oke, ini dia langsung breaking kembali di tikungan ke-9 Teman-teman, hati-hati Oke, ini dia Oh, waduh sedikit Menabrak ban belakangnya Alec Marquez Di tikungan ke-9 Oke, Francesco Bagnaia Kres Sayang sekali, teman-teman Francesco Bagnaia Kres Masuk dari sisi kanan Masih bisa Mengambil alih posisi dari Valentino Rossi Teman-teman, ini cukup keras juga untuk pertahanan Valentino Rossi Langsung kita masuk dari sisi kiri Oke, ini dia Hampir kita menyegol Alec Marquez Oke, kita melarot kembali Masih kita dihasilkan dengan Valentino Rossi Masih saling overtaking, teman-teman Fabio Quartararo versus The Doctor Di lap pertama ini Oke, kita melarot kembali ke posisi ke-16 Di overtake oleh Jorge Martin, teman-teman Oke, ini dia Kita akan masuk ke final sector Ke final corner Langsung kita overtake Jorge Martin kembali Oke, hati-hati guys Ini dia Ada Sohan Sarko Oke, ini dia Kesini bersenggolan kita Dengan Jorge Martin Langsung kita overtake Valentino Rossi Beranjak kembali kita Langsung berhasil Mengambil alih posisi dari Valentino Rossi Teman-teman Namun kita tetap berada di posisi ke-15 Setelah berusaha Jorge Martin Langsung melesat ke depannya Oke, ini dia Langsung overtake Tiga pembalap sekaligus Di tinggungan pertama, teman-teman Langsung beranjak ke posisi ke-12 Oke, ini dia Masih belum bisa Mengambil alih posisi dari Jorge Martin Oke, langsung beranjak ke posisi ke-11 Di belakang Luka Mari Oke, mantep nih Luka Mari ini Langsung melesat ke depannya Mengalahkan kakakanya sendiri, teman-teman Oke, ini dia Ada Fabio Quartar Masih bertahan di posisi ke-11 Langsung kita overtake Luka Mari ini di tinggungan ke-4 Oke, hati-hati Masih side-by-side Langsung kita overtake Ambil alih posisi dari Luka Mari ini Kita berada tepat Di belakang Franco Morbidelli Di posisi ke-10 Di laps ke-2 ini Oke, harus hati-hati Jangan sampai kita crash Jangan sampai terlalu napsu, teman-teman Oke, ini dia Langsung kita pulang gas lagi di sini Lewat di tinggungan ke-6 Dengan bonus high speed corner Kita akan masuk ke sektor ke-3 Langsung heart-breaking Kembali kita di tinggungan ke-7 Oke, ini dia Masih ada Luka Mari ini Di posisi ke-11 Mantap nih Luka Mari ini Bisa mengalahkan Valentino Rossi Di balapan kita kali ini Teman-teman Oke, ada Alec Espargaro Crash Oke, aku sedikit menyinggol Fabio Quartararo Terang ke-1 di DL Teman-teman Di tikungan ke-9 barusan Langsung tak pulang gas lagi di sini Harus hati-hati guys Oke, Johan Mircress Tepat di posisi 8 Di depan Terang ke-1 di DL Johan Mircress Gara-gara barusan Sedikit keluar lintasan teman-teman ya Oke, ini dia Saing sekali Johan Mir teman-teman Oh, ini dia Langsung tak pulang gas lagi di sini Kita berhasil Mengambil lagi posisi Dari Frank Morbidelli Teman-teman Di laps ke-2 ini Menjelang laps ke-3 0,9-0-0 Saya akan gaitkan dengan Jack Miller Yang ada di posisi ke-7 Teman-teman Menjelang laps ke-3 ini Oke, ini nih Valentino Rossi Tadi lumayan Keras juga teman-teman Untuk pertahanannya Dan tetap Fabio Quartararo Bisa mengalahkan Valentino Rossi Langsung libas Habis The Darkler Di tikungan terakhir Dan kita Sekarang berada Di posisi ke-8 Oke, Mark Marquez Mugin balapan Dikuti Miguel Oliveira Di posisi ke-2 Kemudian Oleg Rins Di posisi ke-3 Nakagami Maverick Minyalis Poles Barbaro Jack Miller Kita berada Di posisi ke-8 Dikuti Berangkat Mugin Di posisi Belakang kita Oke, ini dia Mencoba Masuk dari Sisi kanan Overtay Ke Jack Miller Teman-teman Di tikungan pertama Losser Kembali Di tikungan kedua Langsung rapuh Bas lagi Di sini Oke, ini dia Langsung lewati Tikungan ketiga High speed corner Dengan mulus Langsung masuk Ke sektor kedua Masih Beber kuartaran Bertahan Di posisi ke-7 Berhasil Dengan berlalu Posisi Dari Jack Miller Oh, ini dia Langsung lewati Kembali Di tikungan ke-4 Hati-hati Di depan kita Ada Maverick Minyalis Kemudian Ada Poles Pargaro Di posisi ke-5 Oh, ini dia Langsung masuk Kembali Di tikungan High speed corner Tikungan ke-5 Dengan mulus Langsung Kita pegang Selanjutnya Bantu ke kanan Langsung masuk Ketikungan ke-6 Dengan mulus Masih Kita berusaha Mengejar Maverick Minyalis Yang ada Di posisi Kenan Di depan kita Ini dia Mencoba Masuk dari Sisi kiri Langsung Kita overcheck Maverick Minyalis Teman-teman Oke Agus Kita berlangsung Ketasan Oh Bersenggolan Teman-teman Antara teman Satu tim Maverick Minyalis Versus Fabio Quartararo Di tikungan Ke-8 Barusan Waduh Barusan Sekali Di Maverick Minyalis Harus Crash Teman-teman Oke Ini dia Langsung Kita open Desk Lagi Disini Teman-teman Oke Agus Kita agresif Untuk Manover Fabio Quartararo Restart Di posisi Ke-22 Teman-teman Dan di Laps Ketiga Ini Kita berhasil Beranjak Ke posisi Ke-6 Oke Ini dia Depan kita Ada Polis Pargaro Kemudian Nakagami Di posisi Ke-4 Ada Mark Marquez Masih memimpin Balapan Diikuti Migun Olivera Di posisi Kedua Kemudian Ada Alec Rims Di posisi Ketiga Ini masih Bertahan Di posisinya Masih-masih Sampai Di Laps Ketiga Ini Oke Ini dia Langsung Langsung Kita Overtake Polis Pargaro Oke Malah Kita Melebar Di Tinggal Pertama Sedikit Napsu Manoeber Dari Mabio Quartararo Untuk Overtake Polis Pargaro Dan Membuatkan Quartararo Melebar Kembali Di Overtake Polis Pargaro Oke Ini dia Track Lurus Di Laps Keempat Ini Langsung Overcheck Kembali Polis Pargaro Oke Teman-teman Agus Menyegol Ban belakang Nakagami Ini dia Langsung Overcheck Kembali Polis Pargaro Dua Laps Kembali Terjadi Antara Fabi Quartararo Oke Ini dia Kita Sedikit Disenggol Lagi Sedikit Didorong Sama Spargaro Di Tikungan Keempat Kedua Barusan Oke Langsung Langsung Kita Hark Kembali Kita Masuk Kembali Ke Tikungan Keempat Oke Ini Masuk Nah Bisik Sekarang Laps Nakagami Di Exit Komen Keempat Oke Kita Berhasil Beranjat Oh Bersenggolan Kembali Teman-teman Quartararo Dengan Nakagami Barusan Nakagami Langsung Masuk Dari Sisi Kiri Secara Tiba-tiba Juga Oh Ini Dia Langsung Lagi Disini Kita Berhasil Kembali Oke Kembali Manupur Agresif Dilancarkan Oleh Fabi Quartararo Untuk Kembalap Yang Laeja Untuk Alec Rins Barusan Tapi Untungnya Kita Gak Keras Barusan Ini Cukup Keras Juga Barusan Untuk Bersenggolan Antara Fabi Quartararo Dan Juga Alec Rins Oke Ini Dia Alec Rins Barusan Masuk Kembali Dari Sisi Kiri Masih Berusaha Untuk Mengejar Kembali Mengambil Posisi Kembali Dari Fabi Quartararo Kita Berhasil Berajak Posisi Tiga Teman-teman D-labs Keempat Ini Di belakang Miguel Oleh Dan Juga Mark Marquez Oke Ini Dia Sedikit 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 Menempel Terus Bermuda Quartararo Tepat Di belakang Oliveira Di Laps Keempat Ini Jelang Final Laps Ini Oke Langsung Kita Masuk Ke Trep Lurus Masih Kita Berada Di Posisi Tiga Mark Marquez Langsung Langsung Overtake Dari Sisi Kiri Overtake Oliveira Di Tikungan Terakhir Oke Ini Agus Lepar Oke Itu Olive Baru Masuk Masuk Kembali Dari Sisi Kiri Tapi Kita Masih Bisa Pertahan Di Posisi Kedua Menjelang Final Laps Ini Oke Ini Langsung Tampung Gas Lain Di Mark Marquez Masih Mungkin Belapan Di Final Laps Langsung Hard Breaking Di Tinggungan Pertama Oke Semakin Menekat Jarak Dengan Mark Marquez Saga Sini Melebar Di Tinggungan Pertama Tentukan Agus Di Napsu Manukur Fabio Quartararo Versus Mark Marquez Siapakah Yang akan Menjadi Juara Di Balapan Kita Kali Laksud Overtake Mark Marquez Di Tinggungan Keempat Dan Kita Berhasil Berancah Ke Posisi Pertama Di Final Laps Ini Oke Konsumsi Bensin Kita Ini Sudah Mau Habis Juga Tersisa 0,00 0,8 Liter Aji 1 liter Kurang Di Balapan Kita Kali Ini Di Final Laps Ini Semoga Lamping Oke Langsung Kita Lewati Tinggungan Ke Tinggungan Tinggungan 0,7 67 Millisecond Saja Game Kita Dengan Mark Marquez Yang Ada Di Posisi Kedua Di Belakang Kita Langsung Masuk Kembali Tinggungan Ke Sembilan Hati Hati Oke Langsung Lewati Tinggungan 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 Hati 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 Oke Langsung Blaking Kembali Tinggungan Ke 11 Ini Dia Open Gasp Lagi Di Sini Kita Masuk Ke Vinder Sektor Oke Langsung Kita Masuk Tinggungan 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 Mark Marquez Dengan Gap Jauh 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 Di Final Labs Kita Aman Satu Detik Lebih Gap Kita Dengan Mark Marquez Oke Kita Harus Optimis Bisa Dapat Podium Pertama Dengan Keadaan Gap Waktu Jauh Dari Mark Marquez Di Final Labs Menjelang Final Corner Oke Ini dia Langsung Ke Heartbreaking Kembali Tinggungan Terakhir Hati-hati Jangan Samp Kita Crash Sliding Sliding Band depan Dan juga Band belakang Kita Dari Tadi Dipaksa Terus Menerus Buat Lepus Kedepan Dan Mendapatkan Podium Pertama Di Balapan Kita Kali Oke Ini dia Oke Ini dia Teman-teman Untuk Hasil Balapan Kita Kali Ini Di Posisi Pertama Kemudian Ada Kita Tentunya Di Mark Marquez Di Posisi Kedua Dan Di Pembalap Yang Lain Oke Morbidelli John Mir Kemudian Ike Likona Dan Francesco Bagna Crash Gara-gara Tadi Emang Crash Kemudian Maverick Setelah Tadi Crash Disengol Sama Fabio Quartararo Bisa Melanjutkan Balapan Oke Itu Untuk Balapan Kita Kali Di Civic Spang Internasional Malaysia Kalau Misalkan Teman-teman Suka Dengan Video Dilihat Kasih Like Jangan Lupa Share Keperkan Komentar Di Bawah Dan Silahkan Tunggu Subskrinya Jangan Lupa Klik Lompok Notifikasi Oke Yaudah Valu Thanks For Wocing Keep Respect And Have Nice Day Bye Bye Here we are for the podium ceremony It's a weekend where everyone gave their all But today these riders have shown that they had a little bit extra in the locker The crowd is going wild and finally they can enjoy this deserved moment of glory clear doing It's Like I I I I I I I I I Terima kasih.